Ketika beliau-beliau mulai Ketika beliau seorang dokter itu pas konsultasi medis apa enggak? Iya, maksudnya seorang dokter itu seperti, ayo dok, ngopi dok Ini adalah profesional Gue seorang polisi karena ada kasus anak hilang atau barang hilang Jadi orang itu difungsikan sesuai fung Lalu seorang pengalimnya pas ngaji, itu keren Seorang pengalim, aku lebih pegatan Buju aku minggat Nah pengalimnya depan aku, keliru buju mulai minggat Lah kok keliru, kudunya tahun pertama, itu terlambat Mengkiri ngono disabari 10 tahun, yakin tak jawab Aku lapor aku, buju minggat, mesti tak jawab Terlambat, goblok buju minggat Gak baca fenomena Mesti ini raih kaya kue diminggati tahun pertama Orang tahun kedua, ketiga Ya iya, nanti aku keliru Baruan ngono kok dipertana Kesuan, ke sanggeng mangkau, gue mesti tak jawab ngono Maksudnya rasa tak kok ngono, makanya kita tak jawab ngono Maksudku lalu benih, emang kan Kita punya banyak ulama Saya itu punya pengalaman agak trauma Saya punya tamu Seseorang Itu sering swan bahmun, tapi gak tahu Sama sekali madhabnya bahmun, tak tanya Pernah swan bahmun berapa kali, 10 kali, tak tanya Khas madhabnya bahmun itu apa, gak bisa nerangkan Ternyata gak pernah ngaji Jadi misalnya akhatan kesitu Nunggu, kok swan jaminnya ngeteni bahmun berngaji Jadi gak punya kenangan Naji Itu jangan terulang pada saya Pada Gus Koyum, pada semua orang alim Pada Gus Yofur, pada Gus Naji Eman, kita punya orang-orang alim Yang baca kitab secara terbu Terbuka Tapi balikannya, ada orang Gak jarang swan bahmun, tapi sering ngaji akhatan Tak tak kok ya, pas Sampai sekian puluh item Dia tahu khas madhabnya bahmun Karena kenangannya ngaji Kalau kenangannya swan, kadang bahmun tamu banyak Kebetulan yang dijak-ngendikan gak diam Aku paham apa juga Nah ini, seperti ini jangan terulang Makanya saya punya madhab, gak suka di swan ini Bukan karena apa-apa Ini sudah lampu merah Itu tradisi kita, ini sudah lampu merah Kalau seneng mau ngalim, gue swan-swan Mau saya, ya swan pas Jadi orang itu sering swan bahmun Tak tanya Setelah bahmun wafat, dia mencintai saya Tapi ya maunya gaya itu Masa aku jelas lah liran kita Tak ilang Coba terangkan khas madhabnya bahmun Ya karena kenangannya Swan, swan itu kan kecenderungan Ngendikan bahasa-bahasa itu King Bundi, Jam Pinten, sangking dalam Kan kecenderungan Misalnya ke swan aku, misalnya hamdhani swan Tapi ya warasanya tak apa-apa mesti ingin Nah, Ujah Timur malah, cik urib Malah nak ketemu kancahnya Lu bujumu, cik kirung bujolan di pasar Kanek kancah akrab rusak Tapi nak ngaji kan bahmun bisa ngerangkan Pas ngaji ngerangkan akhlaknya Rasulullah s.a.w. Kadang pas ngaji ngerangkan Dawud-dawai Abu Bakar Kadang pas ngaji pas beliau ngerangkan Imam Wazali Akhirnya kan tetap ada yang Kewadaan itu, ada yang Tapi kalau swan Tapi orang Jawa itu banyak Seneng kiai itu maknanya Ini menurut saya sudah lampu merah Ladat seperti ini sudah lampu merah Nah, lucunya di luar kiai profesional Swan dokter ya pas konsultasi medis Swan polisi ya pas lapor ke hi Ini pas sampai uang lio bener Pas sampai ulama Salah, ini apa-apa Ladat seperti itu dikurangi lah Enggak etis itu Eman kan Coba bangun baca tafsir jala lain tuh Wah sudah mungkin 50 tahun Mula pertama latihan ngiai Sampai wafat tuh masih baca tafsir jala lain Hatamnya tuh per 25 tahun Artinya kalau 25 tahun tuh Tiap ngaji hanya 3 ayat Kalau 3 ayat diterangkan Satu jam setengah Artinya detail Kira-kira wong rapati pinter lah Gitu maksud saya Paham ya Lalu kubayangnya misalnya Wong awam ngaji setahun tuh Mesti banyak ilmu yang tidak Karena tadi Kalau 3 ayat Dalam satu jam setengah Mesti ada yang nyentel Itu sebayangnya wong paling goblok Komunan enak pinter Tapi enggak Mereka malah kadang Pas ngaji itu jagungan Apa ya Soan Bhamun Ngetengibar ngaji Tadi lucu kan Nah Seperti ini tuh Gak boleh berlanjut Itu menurut saya Itu iman Banyak orang alim Yang Kisaroni juga Ngajar terbuka Di Medjid Menoro Itu mulai zaman Saat di Damaran Sampai sekarang ya Itu kan luar biasa Ya situ aja Daripada Soan Gago Belio Ya mungkin kalau Sawal Oke lah Sawal kan Secara urfan Memang orang Soan Ya untuk Sawal ya Masih normal Kalau di luar Sawal Soan Maksud saya Ini aset Aset Indonesia Adalah banyak ulama Yang membaca kitab Secara terbuka Saya rawsah nyalami temblek Rawsah macem-macem Ngaji Soan gak Kudu yoga etika Yoga waktu Jam pantas Jam etis Wan ribet Kalau gini kan Pas Sudah ngaji Tikulon itu justru Membantu Karena kasihan Saya tadi pernah punya Pengalaman yang Sanggup itu Pengalaman yang buruk Wong Soan Sepuluh kali Tak takok Punya kenangan apa Tentang madabnya Mbak 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 Enggak ingat sama sekali Sementara saya punya Banyak tetangga Yang ngaji Mbak Muntahunan Wong paling awam pun Ini soal nerang Nerang Itu kan luar biasa Karena tadi Saya ngitung Kalau Khatam Selawe Tahun Ngajinya per seminggu Apa? Per seminggu Artinya kira-kira Per tiga ayat Empat ayat Diterangkan dalam waktu Satu jam setengah Itu betapa detailnya Kira-kira betapa Detailnya Maksudnya detail itu Wong yang paling Ranti latar belakang Mondoknya kira-kira Paham Misalnya Pasti Mbak Muntahun cerita Rasulullah Muhammad S.A.W. Itu sahia Nabi itu gampang Ngempet Orang uring-uringan Paling tidak Mulai dikenangan Sifatnya Nabi Gampang ngempet Sehingga Sehingga Bujuk memangkel Sabar Yara sabar Dengan Potong Amu Sabar Dengan Tadi Mbak Muntahun Yifati Nabi itu Sabar Ngempet Itu diceritakan Nabi itu Lomoh Sampai Orang Soturu Orang Sudakoh Orang Ngamal Paling tidak Seperti mulai Pisan-pisan Niru Nabi Hari kedua Medit lah Rapopo Pokoknya pas Barang ngaji Dino akad Ijik anget Lomoh Senen Lali Medit lah Rapopo Lomoh Akad Nah ngaji Lomoh Nah Kan lumayan Maksudnya Kutip Bang Yang jenis Pas-pasan Wah Hidayat pas-pasan Ya mau Fluktuatif Tapi kan lumayan Karena kenangannya Ngaji Tapi Nggak kenangannya Sobat Terus Tepakannya Mbak Muntahun Tamunya banyak Sehingga kebetulan Dijak-dijakan Tak kamu Coba kenangannya Apa Mau Ngemak Dawe Ngedikan Lon-lon Sama tamu Yang dekat Mau Ngeklaim Itu ilmu Kamu Dengar Iya kan Akhirnya Kegiatannya Yang diting Tendu Jajian Ini Keras So-, yakin Jadi Luih parah Yang So-, Mbak Maksud Yakin Ternan Yang diting Kan kejadian Nah Bayangkan Kalau mereka Ngaji Oke lah Tetap Tidak apa-apa Tapi Yang pokok Itu Ya Duru Namajah Lisal Ulama Ey Fihilaki Dikr fi majlis il halal wal haram sebagian ulama nafsiri mendatangi majlis ulama adalah mendatangi ketika beliau mengajar terus Imam Ibn Khajar ala sekolah ini membuat contoh Jibril, Jibril itu jauh-jauh dari langit, dari aras, datang ke bumi karena hanya memberi pengajaran kamu tahu itu siapa? kata Nabi, sahabat tidak tahu itu Jibril datang untuk liyual limakum dinakum, untuk mengajarkan agama, dan itu bisa berbentuk dialek, kan masyur itu Jibril datang terus tanya, ya Muhammad akhbirni mal iman, akhbirni mal islam, terus ternama artinya gini, Jibril yang was ngalim yang amin, itu tekaan yang Nabi karena pas majlisul ilmi orang-orang, orang-orang hadis Jibril teka terus tako kanji Nabi, iya kabar iya kabar, iya kabar terus Nabi menewah, subahul khair ya Alhamdulillah orang-orang doldul, hadis ini kurang ini kok aneh-aneh nah, orang-orang yang mauduk yakin wah, nah, nah, searah aku ya Inggris Jibril teka, ya urusan apa? urusan wahyu, urusan ilm misalnya, kalau suara ikham denis, itu disiap tidak disiap, tidak disiap, tidak disiap, tidak disiap, tidak disiap namun saja itu orang sedikit merikih, malah itu harus karukan ada yang seorang yang ngaji, kan, bisa bisa untuk ilmu coba kalau bayangkan, kalau ini itu kalau ini itu akan kecelok Wung Alim, itu nganggir soan bahamun, itu juga tidak ditimbahkan sama majlis ilmi biasanya kalau dalam ngaji, muludha, ngaji, banyak lah saya masih punya jam ngaji sama beliau termasuk nakriri kitabnya beliau al-ulama al-mujadid tiap ketemu saya harus dipiha kitabku sebuah wajah, tiap ketemu harus ditanya itu beliau senang, karena saya baca saya takriri belum pernah saya ditakui perempuan perempuan, enggak tahu tapi saya pernah ditakui, takut bujuk lu ya Ranaatik lu ya Rata Bagas pokoknya tiap ketemu harus diingatikan itu mulai sanat, mulai apa karena tadi Iman, apa? jadi dulu yang namanya mendatangi ulama itu fi khilaki zikr wa makna zikri huna majlisul halal wal haram